Oke, sudah lewat lima menit ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi bab dua tentang struktur dari sistem operasi. Oke, yang kita bahas nanti sampai sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian implementasi desain, kita enggak bahas. Kemudian lanjut ke struktur yang utamanya akan kita bahas. Kemudian yang bawah ini kalau ada waktu, kalau masih sempat kita bahas. Kita batasi aja nanti maksimal sampai jam 2. Oke. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi layanan yang disediakan oleh OS. Kemudian bagaimana cara kerja sistem call dalam menyediakan layanan tersebut. Kemudian untuk struktur OS ada monolith, layer, microkernel, modular, dan hybrid. Kemudian proses booting nanti kalau sempat kita bahas sedikit. Kemudian untuk monitoring kita lewat desain implementasi juga dilewat. Oke. Jadi layanan yang disediakan oleh OS adalah untuk memudahkan user dalam menjalankan programnya. Jadi nanti dibagi dua, layanan untuk user dan layanan untuk OS-nya sendiri. Oke, untuk yang user, yang pertama adalah OS menyediakan yang pertama antar muka pengguna. Bisa dua macam ada CLI, command line, dan GUI, graphic user interface. Ada juga yang batch. Kalau batch kita submit job, nanti selesai outputnya kita baca. Itu batch. Jadi kalau batch itu enggak ada interaksi. Kemudian layanan kedua adalah untuk menjalankan program. Jadi OS harus bisa meng-load program user ke memori dan menjalankannya. Kemudian operasi I.O. Kemudian yang nomor empat, manipulasi file system. Jadi biasa file dan directory membuat, menghapus file, menulis, kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi antar proses. Kemudian yang terakhir adalah deteksi kesalahan. Jadi misalnya program user ada kesalahan, itu harus di-stop. Kemudian misalnya juga, misalnya pas mau nulis, service-nya penuh, itu OS harus bisa meng-handlenya. Oke, itu yang berkaitan dengan pengguna. Jadi antar muka, kemudian eksekusi program, operasi I.O., manipulasi file system, komunikasi antar proses, dan deteksi kesalahan. Yang kategori kedua adalah layanan yang untuk OS-nya sendiri. Jadi supaya penggunaan hardware-nya efisien. Jadi supaya operasinya efisien. Oke, tambahan lagi ini untuk OS-nya sendiri. Yang pertama adalah alokasi resource. Jadi OS harus bisa mengalokasikan resource secara efisien. jenis-jenis resource kemarin sudah kita bahas, CPU, RAM, dan I.O. Kemudian logging untuk tracking, bisa juga untuk administrasi. Jadi misalnya tiap user dibatasi pota harddisk-nya, itu pakai logging. Kemudian protection dan security. Ini terkait dengan access file, kayak gitu. Jadi tiap file kita kasih permission. Kemudian untuk security ini untuk pertahanan terhadap serangan dari luar. Misalnya autentikasi user, jadi sebelum masuk tiap user harus login. Oke, jadi OS ada yang kedua ini. Jadi yang pertama adalah hardware dari struktur komputer. Kemudian yang kedua adalah OS. Di dalamnya adalah layanan yang disediakan oleh OS. Nah, untuk mengakses layanan OS ini dari user, dari programmer, dia melalui sistem call. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah antarmuka pengguna. Yang pertama CLI, command line. Jadi langsung kita ketikkan perintah ke kernel-nya. Langsung dijalankan. Jadi perintah dari user langsung berjalan. Biasanya perintahnya itu ada yang built-in. Jadi sudah ada di shell-nya sendiri. Kemudian ada juga yang dari program di luar. Jadi kita akses dengan nama program-nya. Kalau dari nama program ini lebih fleksibel. Jadi kita bisa menjalankan program apapun di dalam command line interface. Biasanya yang di Linux atau Windows ini nama program. Kalau yang built-in misalnya di perangkat switch router itu kita nggak bisa menambahkan program dari user. Jadi programnya sudah fix built-in, kita nggak bisa nambahin. Oke, yang command line interface ini kalau di Linux istilahnya shell. Kalau di Windows ada command prompt atau power shell yang terbaru. Ini contohnya born shell, sh. Contoh yang lain nanti ada banyak untuk di Linux. Kemudian yang GUI itu graphical user interface. Metaphor dari desktop. Jadi meja kerja kita, desktop. Kemudian untuk mengoperasikannya harus ada mouse, keyboard, dan monitor. Kalau aksesibilitas programnya bagus, kita bisa pakai keyboard saja untuk GUI. Tapi kalau jelek, kita harus pakai mouse. Kemudian ini metafornya icon, itu merepresentasikan file, program, action, dan lain-lain. Kemudian untuk directory itu metafornya adalah folder. Ya map untuk menyimpan dokumen. Ini contohnya, jadi kebanyakan menyediakan CLI dan GUI. Kalau Windows itu GUI-nya pasti ada dengan tambahan CLI. Jadi intinya adalah GUI-nya kalau di Windows. Kita nggak bisa nginstall Windows cuma command line aja. Terus kalau di macOS, itu nama GUI-nya Aqua. Kemudian di bawahnya adalah kernel Unix, BSD Unix. Itu shell-nya sama dengan di Linux. Kemudian di Linux, itu intinya di shell-nya, CLI-nya. Kemudian kita bisa menambahkan interface graphical. Macem-macem kita bisa pilih. Ada GNOME, KDE, atau XFCE yang dipakai di lab, yang Subuntu itu. Jadi GUI-nya kita bisa pilih. Ini contoh yang GUI touchscreen di mobile. Ini contoh di macOS. Oke, kemudian masuk ke system call. Jadi untuk mengakses layanan OS, kita sebagai programmer diberikan suatu API. Application Programming Interface. Untuk mengaksesnya. Jadi tiap OS, dia menyediakan API. Namanya adalah system call. Contohnya untuk di Windows, itu Win32 API. Kalau di Linux, itu namanya POSIX. Jadi Unix, Linux, MacOS, itu satu standar, standar POSIX. Kepanjangannya ini dari Portable Operating System Interface. PX-nya interface. Kemudian ada juga API di virtual, JVM, Java, Virtual Machine, itu punya system call sendiri. Oke, untuk yang dibahas di buku ini nanti generic, tapi nanti kita sambungkan ke system call-nya di Linux yang lebih simple. Kalau di Windows, mungkin kita tahu nama syscall-nya, tapi implementasinya kita nggak tahu. Karena di Windows itu yang close, sumbernya tertutup. Ini contoh system call untuk menyalin dari satu file ke file yang lain. Ini contoh saja nih. Ini interaktif ya, jadi baca dulu input, kemudian input pertama, jadi nama file sumber, input kedua, nama file tujuan, dan seterusnya. Intinya ada di sini, jadi loop, baca dari input file, tulis ke output. Jadi loop sampai habis. File sumbernya sudah habis, sudah selesai. Ini contoh penggunaan system call. Jadi dalam satu operasi bisa melibatkan beberapa system call. Ini contohnya kalau di Linux ada system call, nama-nya read, kemudian parameternya ada tiga. File-nya, kemudian buffer, kemudian jumlah yang mau dibaca. Jadi ini file sumbernya, mana yang mau dibaca. Kemudian nanti ditaruh kemana. Ini nama variable, buffer. Kemudian jumlah yang akan dibaca. Ini bisa kalian lihat di man, manual. Kemudian ini nama system call-nya. Read. Oke, kalau sukses nanti return-nya adalah jumlah byte yang berhasil dibaca. Kalau error, return-nya adalah min 1. Kalau return-nya 0 berarti filenya sudah habis, sudah selesai dibaca. Kemudian untuk implementasi system call, jadi tiap OS dia punya tabel system call interface. Tiap system call itu diberikan nomor. Misalnya tadi system call read itu ada nomornya. Jadi kita manggilnya dengan nomor. Jadi sebagai programmer kita perlu tahu nomor system call dari API-nya. Itu saja. Terus berapa parameter yang dipakai oleh system call tersebut. Misalnya kayak system call exit itu parameternya cuma satu. Exit kemudian statusnya. nomornya berapa, kita harus lihat di dokumentasi untuk system call exit. Ini contohnya dari aplikasi user, dia memanggil system call open. Nanti interrupt 80 kalau di Linux, panggil system call open. Kemudian kernel-nya bangun. Jadi kernel-nya nyari nomor system call open di mana. Kemudian setelah itu dapat alamat program yang untuk menjalankan system call open. Jadi tinggal lompat ke sini, jalankan fungsi open. Kalau sudah selesai, return-nya kembalikan ke aplikasi user. Kemudian untuk parameternya ditaruh di mana. Bisa ada tiga macam nih. Bisa taruh di register. Bisa ditaruh di suatu alamat di memory. Bisa juga ditaruh di stack. Kalau di register, ini jumlahnya terbatas. Jadi register-nya kan kalau di x86 cuma ada delapan yang bisa dipakai. Jadi jumlah parameternya terbatas kalau di register. Kalau di memory, ini parameternya bisa banyak. Kemudian kalau di stack, ini sama juga di memory. Nah kalau di Linux itu dua, dia pakai di register. Kemudian untuk parameter yang panjang ditaruh di memory. Misalnya exit 0, 0-nya di taruh di register. Tapi kalau misalnya kita mau nulis, nanti buffernya itu, available yang menyimpan text yang akan kita tulis, taruh di memory. Yang di register cuma alamatnya saja. Ini contohnya saya lewat. Kemudian jenis system call nanti berkaitan dengan tugas dari OS yang kemarin. Yang pertama adalah untuk manajemen proses. Ini logik saja ya. Untuk proses kita ngapain saja sih. Jadi membuat proses, mengakhiri proses, kemudian menghentikan proses. Kalau ada error, kemudian menjalankan proses. Kemudian mendapatkan atribut proses. Misalnya atribut RAM-nya yang dipakai seberapa. Kemudian dia memakai misalnya file yang dibuka ada berapa. Itu atribut dari suatu proses. Terus ada juga untuk komunikasi, ini wait sama signal. Kemudian manajemen file, ini juga logik saja. Tugasnya apa saja, membuat file, menghapus file, membuka, menutup, baca, tulis. Reposition ini menempatkan kursornya yang akan dibaca posisinya di mana. Defaultnya kalau kita buka file pas pertama kali itu pointernya ada di awal. Tapi kalau kita mau misalnya nulis melanjutkan, jadi nulis dari yang posisi terakhir kita bisa tempatkan pointernya ke paling akhir, ini pakai reposition. Kalau di C itu namanya seek, F seek. Kemudian untuk mendapatkan dan nge-set atribut file. Misalnya permission, kemudian pemiliknya siapa, itu atribut dari file. Kemudian sistem call untuk manajemen device. Ini biasanya mounting, unmounting. Jadi untuk menempelkan USB-nya. Misalnya kita nyolokin USB flash drive, itu kita colokin. Di OS dia akan mounting. Jadi ditambahkan ke file system yang sudah ada. Kalau di Windows kita tambahkan di drive yang baru. Misalnya C, D, E, kayak gitu. Kalau di Linux itu enggak ada tiap drive, tapi satu route. Jadi harus di mounting. Tempelkan ke directory tertentu. Kemudian yang lain ada untuk informasi, waktu, kemudian sistem data, dan lain-lain. Kemudian untuk komunikasi antar proses. Nanti ada dua macam model message passing sama shared memory. Terus untuk protection, untuk permission, di file. Kemudian untuk access user. Ini contohnya. Jadi yang pertama control process. Kalau di Windows seperti ini nama sistem call-nya. Create process untuk membuat proses baru. Kalau di Unix. Itu nama fungsinya adalah fork. Nama sistem call-nya adalah fork. Terus di Windows, exit process. Di Unix, exit. Kemudian di Windows, wait for single object. Ini untuk menunggu satu proses. Di Unix, nama sistem call-nya adalah wait. Dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, itu di Unix ini lebih simple. Jadi untuk membuka dan menutup, itu sama. Jadi mau dia jenisnya file, mau dia jenisnya device, itu sama. Sistem call-nya read sama write. Karena di Unix itu semua resource itu dianggap sebagai file. Jadi lebih simple. Di Windows selalu read file, kemudian ada read console. Ini untuk membaca console, command line. Oke, nanti kita coba di praktikum untuk yang sistem call di Unix. Kemudian contohnya kalau kita pakai bahasa C, pasti pakai pustaka standar, itu STDIO, standar IO. Kita panggil fungsi printf, itu di library-nya itu akan mengonversi printf ke sistem call namanya write. Jadi printf, masuk ke fungsi printf di library-nya, nanti di sini dalamnya. Implementasinya adalah dia akan memanggil sistem call write, nanti ke OS, ke kernel mode. Kemudian OS-nya yang bekerja, kalau sudah selesai akan return statusnya. Jadi dia sudah berhasil menulis berapa byte. Kembalikan lagi ke program usernya. Jadi biasanya kita tidak langsung manggil sistem call. Karena untuk programmer biasanya dia pakai library standar. Kalau di C ada libc, standar C library. Kemudian kalau di Python, itu sudah ada sendiri. Jadi kita tidak langsung panggil sistem call. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk sistem call. Atau terlalu cepat? Oke, belum ada ya. Jadi layanan OS itu kita akses dengan sistem call. Jadi kalau programmer mau mengakses layanan di COS, itu dengan sistem call. Kemudian kalau user biasa gimana? Kalau user biasa kan tidak tahu cara memprogram. Ya tidak bisa disuruh langsung pakai sistem call nomor ini. Ya tidak bisa. Nah, untuk user biasa, di OS itu menyediakan aplikasi. Jadi aplikasi sistem istilahnya. Atau layanan sistem. Jadi selain kernelnya, OS juga menyediakan aplikasi-aplikasi yang langsung bisa dibakai oleh user. Jadi bisa untuk manipulasi file, kemudian untuk dukungan bahasa pemrograman. Ini biasanya compiler untuk mempunyai program. Kemudian untuk eksekusi dan loading program. Kemudian komunikasi dan lain-lain. Jadi untuk programmer, API-nya pakai yang tadi, sistem call. Untuk yang user biasa, dia pakai aplikasi sistem. Jadi sistem call-nya sudah dibuatkan program. Usernya tinggal pakai program tersebut. Kalau di sini istilahnya layanan sistem. Jadi nanti ada program yang sudah jadi. Kita tinggal pakai untuk manajemen file. Membuat file. Hapus. Kalau di Linux ada RM untuk menghapus. Copy ada program namanya CP. Rename ada program namanya MV dan seterusnya. Terus untuk status. Jadi ada status tanggal, waktu, kemudian hard disk yang tersisa, dan seterusnya. Kalau di Windows statusnya ada di registry. Jadi satu kesatuan. Kayak database utuh gitu. Kalau di Linux itu statusnya ada di file. Jadi terpisah-pisah. Jadi dibagi-bagi per directory sesuai dengan nama programnya. Di directory slash etc. Kalau di Windows itu dikumpulkan jadi satu. Namanya registry. Jadi bukannya harus pakai registry editor. Terus untuk layanan yang lain. Modifikasi file. Ada editor text. Kemudian layanan untuk bahasa pemprograman. Compiler, assembler, debug. Kemudian layanan untuk eksekusi dan loading. Ini biasanya juga langsung aja nih. Aplikasi user langsung kita double klik jalan. Usernya nggak pakai ini langsung. Terus layanan untuk komunikasi. Misalnya browser ini layanan untuk komunikasi. Oke ada background service. Ini yang jalan di awal, dari awal. Kemudian dia ngecek terus-menerus. Misalnya untuk pengecekan disk, penjatuhan proses, dan lain-lain. Kemudian yang tadi adalah aplikasi program. Jadi dijalankan oleh user. Ini masuk ke kernel nih, background service. Contohnya yang tadi untuk penjatuhan proses. Ini jalan terus-menerus. Kemudian ini yang tadi. Program aplikasi yang dijalankan oleh user. Tapi di background service ada juga yang dijalankan oleh usernya. Misalnya usernya ingin jalanin web server. Nah dia install sendiri. Oke masuk ke linker and loader. Ini singkat aja. Linker itu untuk menggabungkan file kita. Maksudnya source code dengan library. Misalnya kalian bikin source code.c. Kemudian pakai include stdio itu digabungkan oleh linker. Menjadi satu exe. Kemudian loader ini yang akan ngeload program kita ke memory. Supaya jalan menjadi proses. Linker sama loader. Jadi dari source code itu kita compile jadi .o, object file. Kemudian di link dengan, gabungkan dengan library. Library C. Jadi exe-nya. Biasanya kan kita langsung aja tuh pakai IDE dari .c langsung ke exe-nya. Tapi di tengah-tengah itu ada linker. Jadi dia menggabungkan source code kita yang udah di compile dengan library-nya. Kalau nggak gitu, kita nggak bisa jalanin printf. Misalnya kita pakai printf, itu nggak akan jalan. Karena belum ada tambahan dari library. Kemudian loader, fungsinya untuk ngeload. Jadi exe-nya kita load ke memory supaya jalan. Itu loader. Terus, oke. Ini pertanyaan, kenapa kalau ada program buat Windows, itu nggak bisa kita jalankan di Linux? Kenapa? Jadi, kalian download program di Windows.exe, jalanin di Linux, nggak bisa. Kira-kira kenapa? Arsitekturnya apa? Kalau arsitektur, samalah. Kan pakai X86. Misalnya. Tapi nggak bisa jalan. Maksudnya ini arsitektur komputernya kan ya. Ada yang tau. Tadi di awal yang beda apanya tuh? Iya, API-nya. Lebih spesifik apanya yang beda? Nama API-nya apa? Kan API ada REST API buat web. Tengah kan. API untuk? Nah, sistem call. Jadi, syscall-nya beda. Syscall-nya beda. Antara Win32 sama POSIX. Oke, jadi Syscall-nya beda. Kemudian, nah ini Tiap OS dia punya sistem call yang unik. Untuk bisa Multi Operating System Kita bisa nulis pakai Python. Jadi, Python itu interpreter. Tiap OS Itu punya Interpreter-nya sendiri. Versinya sendiri. Kita nulis program Python-nya sama. Jadi, ada Python untuk Windows. Python untuk Linux. Tapi kita nulis program Python-nya sama. Nanti dijalankan di interpreter Di masing-masing OS tersebut. Atau bisa pakai VM. Jadi, misalnya Java. Itu running-nya di VM. Java Virtual Machine. Atau bisa juga pakai Bahasa C. Jadi, Bahasa C ini Standar library-nya Sudah ada di tiap OS. Mau di Linux, di Windows, Tinggal di compile ulang. Di Arduino juga ada. Itu istilahnya adalah Application Binary Interface. Jadi, kalau Excel-nya kita Copy ke komputer lain Bisa jalan. Berarti Application Binary Interface-nya sama. ABI-nya sama. Desain implementasi Kita lewat. Kemudian masuk ke Struktur. Contoh strukturnya ada MS-DOS. Contohnya The Simple. Jadi, Dari layar atas Dia bisa langsung Akses ke layar bawah. Tidak ada proteksi. Kemudian, Yang lebih kompleks Nanti contohnya Unix. Kemudian ada Struktur Per Lapis. Kemudian ada Struktur Mikro Kernel. Oke, Untuk Unix, Ini strukturnya Monolith. Monolith itu Batu yang besar. Jadi, Programnya Satu program besar Kernelnya itu Di dalamnya Macam-macam fungsi Masukkan ke Satu program yang besar. Jadi, Ini kernelnya Dia meng-handle Apa saja Masuk ke Satu program itu. Kemudian Ini yang Monolith. Jadi, Satu program yang besar. Terus, Yang Linux Ini modular. Jadi, Monolith tetap Satu besar Tapi, Di dalamnya Dipecah-pecah Per modul. Jadi, Ada modul Untuk file system. Ada modul Untuk penjadolan CPU. Ada modul Untuk jaringan. Dan lain-lain. Yang sistem modular Ini lebih Enak untuk Maintainnya. Jadi, Misalnya kita Pengen nambahin File system baru Cukup Otang-tatik Yang di modul File system. Ini desain modular. Kemudian Desain yang Berlapis Ini Konsep saja nih. Intinya Ada beberapa Layer Nah, Misalnya Layer 1 Ini hanya Mengakses Layer 0. Misalnya ada Layer 5 Dia hanya Mengakses Layar 4 Jadi, Layar 5 Enggak boleh Mengakses Langsung ke Layar bawahnya Layar 4 Misalnya Layar 5 Mengakses Layar 1 Itu Enggak boleh Jadi, Harus Birokrasinya Harus Dipenuhin Ada Birokrasinya Untuk Yang Berlapis Kemudian Microkernel Itu ada Bagian dari Kernel Yang Ditaruh Di User Space Jadi Kernelnya Lebih Kecil Dan Fungsi-fungsi Yang lain Itu Ditaruh Di User Space Keuntungannya Lebih mudah Untuk Mengextend Misalnya Kita Mau Nyobain Bikin File system Baru Cukup Bikin Program Biasa Dan Bisa Jalan Karena Jalannya Di User Space Tapi Kerugiannya Lebih Lambat Karena Harus Pindah-pindah Dari User Space Ke Kernel Space Lebih Banyak Ini Contohnya Jadi Untuk Yang Harus Ada Di Kernel Mode Tetap Di Kernel Di Micro Kernel Kemudian Yang Bisa Di Offload Ke User Mode Ditaruh Di User Mode Misalnya Untuk File System Dan Device Driver Ini Driver Kalau di Windows Adanya Di User Mode Kemudian Modul Jadi Yang Linux Tadi Monolith Kita Tidak Bisa Nambahin Nah Untuk Mengatasinya Di Linux Itu Pakai Modul Jadi Kita Bisa Menambahkan Modul Kernel Tertentu Tertentu Bisa Diload Bisa Dihapus Lagi Jadi Kesimpulannya Enggak ada Yang Pure Satu Struktur Tapi Biasanya Campuran Misalnya Linux Itu Monolith Tapi Plus Modular Sama Yang Tadi Bisa Nambahin Modul Dynamic Loading Jadi Linux Misalnya Kernelnya Sudah Terus Kita Punya Graphic Card VGA NVIDIA Kita Bisa Nambahin Driver Untuk NVIDIA Tambahkan Modul NVIDIA Terus Untuk Windows Masih Monolith Kemudian Ada Tambahan Micro Kernel Untuk Beberapa Subsystem Misalnya Di Windows Ada WSL Itu Pakai Micro Kernel Windows Lupa Singkatannya Yang Untuk Menjalanin Linux Di Windows Terus Di Apple Ini Hybrid Berlapis Detailnya Dia Pakai Micro Kernel Mark Kemudian Untuk Sistem Callnya BSD Unix Contohnya Dibaca Saja Sendiri Strukturnya Mac Mac OS IOS Ini Kalau kita Lihat Tidak Layar Ini Kalau Prinsip Dari Layar Adalah Dari Layar Atas Dia Cuma Bisa Akses Layar Yang Di Bawah Langsung Kalau Yang Disini Aplikasi Dia Bisa Akses Langsung Ke Bawah Ini Bukan Arsitektur Yang Berlapis Ini Baru Yang Berlapis Jadi Dari Layar 4 Misalnya Dia Cuma Bisa Akses Layar 3 Tidak Bisa Langsung Akses Ke Bawah Ini Android Kemudian Ini Jangan Berapa Sini Ada Perlapis Untuk Struktur OS Ada 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 yang Modular Nah Biasanya Untuk OS Yang Di Dunia Nyata Itu Gabungan Nah Kalau WSL Itu WSL Sendiri Pakai Sistem Call Windows Kemudian Di Dalamnya Itu kan Kayak Virtual Aja Di Dalamnya Pakai Sistem Call Linux Kayak Kita JVM Java Itu Pakai Sistem Call Java Terus Dari JVM Sendiri Ke Host OS Yang Tempatnya Dia Di Install Itu Pakai Sistem Call OS Tersebut Yang Konversi Nah Detailnya Saya Gak Tau Yang WSL Kalau Yang Misalnya Java Itu Yang Konversi JVM Jadi Sistem Call Java Dikonversi Ke Sistem Call Windows Misalnya Kalau JVM Di Instal Di Windows Jadi Program Java Kita Gak Usah Di Ubah Ubah Bisa Jalan Di Mana Asalkan Ada GVM Atau Yang Python Itu Dari Bytecode Python Yang Konversi Python Sendiri Konversi Ke Sistem Call Yang Ada Di OS Yang Di Instal Oke Terus Ini Tambahan Untuk Nge-build OS Ngompil Sendiri Nah Ini Kalau OS Open Source Kalian Bisa Ngompil Sendiri Download Sourcenya Di Compile Dat Flag Kalau Mau Bikin Ini Linux Ini Nama Kernelnya VM Linus Dan Seterusnya Make Make Install Oke Terus Untuk Proses Booting Jadi Pas Pertama Booting Itu Masuk Ke BIOS BIOS Itu Semacam Apa Ya Ya OS Seberana Yang Disimpan Di Dalam ROM Di Komputer Di Main Board Jadi BIOS Jalan Dulu Kemudian BIOS Itu Nyari Sektor Pertama Dali Harddisk Nyari Sektor Pertama Atau Istilahnya Master Boot Record MBR Terus Nanti Disitu Ada Instruksi Untuk Ngeload OS Jadi Dari BIOS Cari Di Sektor Pertama Harddisk Nanti Langsung Ke OS Untuk Yang BIOS Yang Zaman Sekarang Sudah Mulai Berganti Jadi Ini UEFI firmware Oke Terus Ada juga Bootstrap Loader Jadi Ini Ada Tiga Langkah Jadinya Jadi Dari BIOS Terus BIOS Manggil Bootstrap Loader Dari Bootstrap Loader Baru Manggil OS Yang Sebenarnya Kenapa Pakai Bootstrap Loader Karena Kita Misalnya Kita Nginstall OS Lebih Dari Satu Di Komputer Jadi Harus Ada Bootstrap Loadernya Dulu Jadi Misalnya Kita Nginstall Dual Boot Windows Sama Linux Jadi Dari BIOS Kemudian Ke Bootstrap Loader Contohnya Group Kemudian Disitu Kita Bisa Milih Mau Ngeload Yang Mana OS Bugging Kita Lewat Ini Contoh Contoh Program Dari Untuk Tracing Dan Di Bugging Kalau Di Linux Ada S-Trace Untuk Ngetrace Sistem Call Apa Yang Dipanggil Oleh Suatu Proses Ada GDB Di Bugger Untuk Ini Ini Untuk Apa Apa Aja Bisa Untuk C Python Kemudian Untuk Performance Ada Perf Ada TC Bedam Untuk Jaringan Contoh Ada Exact Ini Untuk Menjalankan Program Date Terus Ini Blablabla Seterusnya Sampai Selesai Exit Nah Nama Sistem Call Yang Ini Exit Break Access Open Add Start Ini Sistem Call Yang Disediakan Oleh OS Itu S-Trace Oke Itu Aja Ada Pertanyaan Nggak ada Jadi Intinya Di Tadi Sistem Call Kemudian Kenapa Antar 2 OS Itu Programnya Nggak bisa Jalan Karena Sistem Callnya Beda Terus Yang kedua Adalah Struktur OS Yang Misalnya Di Linux Itu Pakai Yang Monolith Kemudian Plus Modular Kalau Di Windows Tadi Tetap Monolith Plus Micro Kernel Oke Kalau Nggak ada Sampai Sini Aja Mungkin Ini Masih Membosankan Karena Materinya Masih Banyakan Teori Nanti Masuk Ke Penjatuhan Proses Itu Sudah Masuk Yang Hitung Masih Banyak Teorinya Hafalin Juga Yang Layanan Ini Nanti Biasanya Keluar Di Ujian Layanan OS Yang Disediakan Untuk User Tadi Ada 6 Kemudian Yang Disediakan Untuk Dia Sendiri Supaya Operasinya Efisien Kalau Nggak ada Sampai Sini Saja Terima Kasih Jangan Lupa Dikerjakan Kuisnya Di LMS Assalamualaikum Baru Wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih Pak Sama-sama Assalamualaikum Makasih Pak Waalaikumsalam Makasih Pak Sama-sama